Pria 45 tahun inisial SK berhasil diamankan timpuma Polresta Mataram pada 16 Agustus 2022 di tempat tinggalnya Ampenan, Kota Mataram. Waka Polresta Mataram AKBP Syarif Hidayat mengungkapkan terduga bandar ketahgihan bermain judi togel online lantaran hasilnya lumayan. Bahkan SK mengaku sudah 6 bulan menjalani bisnis barunya itu. Tapi informasinya ini sudah 3-6 bulan dilakukan oleh beberapa pelaku dengan cara memesan, mengumpulkan para pembeli, dia tanggung, dia pesankan melalui aplikasi. Kendati sudah diciduk, SK masih saja mengelak soal keuntungan yang didapat. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol KDA di Budi Astawa menerangkan, SK menjalani bisnisnya lantaran merasa tetap mendapat untung, baik jika nomor yang dipesan orang itu tembus ataupun tidak. Jadi, Saudara S sudah berjalan melakukan perkuatan tersebut, sudah terjalan selama 6 bulan, yang mana sebelumnya usaha kita memiliki profesi sebagai tukang sound system. Di saat ada pembeli yang menang, juga mendapatkan sisi rupiah dari uang yang harus diberikan kepada pembeli. Jadi, hal itulah yang menjadi motivasi kepada Saudara S untuk melakukan kegiatan perjubian dokter secara online. Dari hasil penggeledahan ditemukan beberapa alat bukti di antaranya, HP Android, 3 lembar kertas rekapan nomor, dan uang tunai sebesar Rp147.000 hasil dari penjualan togel. Berbagai macam barang lebih kita amankan di antaranya, ada handphone yang digunakan untuk kegiatan jubi online, ada 1 ATM yang digunakan untuk kegiatan stok tunai, ataupun transport melalui ATM. Terhadap terduga pelaku dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.